Salam, ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjan. Selamat menikuti. Twitchell dan Hamilton bukan satu-satunya kontestan untuk akses ke hasa. Irak Petroleum Company, perusahaan minyak Irak milik Inggris, mengirim Stephen Longrig sebagai wakilnya. Pada saat berhasil menemukan minyak di Bahrain, pada Mei 1932, Soka telah mencari Pilby untuk menghubungi yang mulia Ibn Saud. Pilby bermain-main dengan standar Oil of California, Soka. Tapi dia tahu bahwa persaingan di antara berbagai perusahaan minyak akan memberikan kesepakatan yang lebih baik untuk temannya yaitu Raja. Jadi dia juga melakukan kontak dengan Irak Petroleum Company melalui anggota dominannya, Anglo-Persian Oil Company. Dan memperingatkan mereka tentang minat Soka di Al-Hassan. Akhirnya, Pilby menandatangani kontrak sebagai penasihat Soka, tapi dia merahasiakan pengaturan itu. Pernasihat yang sama, dia terus menjalin kontak dengan IPC. Sangat sukses sehingga perwakilannya Longrig, menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Faktanya, kesetiaan utama Pilby adalah dan akan tetap kepada Raja. Sangat bernegosiasi berlangsung, Saudi tidak lagu lagi bahwa tujuan mereka adalah pembayaran di muka yang besar. Tidak ada gunanya, saya berharap Anda dapat mengamankan konsesi tanpa quid pro quo yang substansia. Tulis Pilby kepada Soka. Poin utamanya adalah bahwa pemerintah Ibn Saud berutang banyak uang dan gagal membayar kepada krediturnya. Satu-satunya harapan untuk dapat membayarnya sekarang menjadikan hipotik sumber daya potensialnya. Posisi kedua kelompok barat ini sangat bertentangan. Sementara Soka sangat tertarik untuk mendapatkan konsesi, Iraq Petroleum Company dengan Anglo-Persian Oil Company di belakangnya berada dalam kerangka pikir yang sangat berbeda. Longrig telah menceritakan kepada Pilby bahwa mereka tidak membutuhkan minyak lagi, karena mereka sudah memiliki lebih banyak prospek daripada yang mereka tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun yang lain semakin frustasi dengan langkah negosiasi, Pilby yang senang menjadi pria misterius sangat menikmati perannya bekerja sebagai agen bayaran untuk Soka, bertindak sebagai penasihat Saudi, melayani IPC, dan menjadi orang kepercayaan longrig, dan dengan santai mengobrol dengan berbagai orang perusahaan minyak tentang apa yang dikatakan raja kepadanya dalam perjalanan terbaru mereka ke Mekah. Dan bukan hanya minyak yang membuat Pilby sibuk, dia juga sibuk memonopoli impor kendaraan bermotor untuk pemerintah Saudi dan untuk perusahaan transportasi haji, serta dalam menyiapkan sistem nirkabel negara itu. Terlepas dari keinginannya, Sokal hanya menawarkan sekitar 1 per 5 dari apa yang diminta orang Saudi. Namun Sokal tidak perlu terlalu khawatir tentang IPC dan Anglo-Persian Oil Company. Untuk bagian mereka, mereka tidak mau memberikan apapun kecuali sebagian kecil dari apa yang ditawarkan Sokal untuk dibayar. Akhirnya, Pilby menasehati longrig, sebaiknya kamu berkemas pergi. Orang Amerika jauh dan jauh lebih tinggi dari itu. Dan Longrig melakukan hal itu, pergi dengan tiba-tiba dan membiarkan lapangan terbuka untuk Sokal. Sementara itu, Pilby sedang membujuk Sokal dan Sulaiman untuk melakukan apa yang disebutnya detente ini, yang berarti tawaran yang lebih tinggi dari Sokal. Pada Mei 1933, draft akhir perjanjian konsesi antara Sokal dan Arab Saudi telah siap untuk kesenangan Raja. Setelah beberapa diskusi pro-forma di Dewan Penasihat, Ibnu Saud memberitahu Abdullah Sulaiman, taruhlah kepercayaanmu pada Tuhan dan tanda tangannya. Perjanjian tersebut memberikan pembayaran 35 ribu pound sterling atau 175 ribu dolar di MUKA. 30 ribu pound sterling sebagai pinjaman dan 5 ribu pound sterling sebagai royalti tahun pertama yang dibayarkan di MUKA. Setelah 18 bulan, pinjaman kedua sebesar 20 ribu pound sterling atau 100 ribu dolar akan dilakukan. Total pinjaman harus dilunasi hanya dari royalti minyak yang jatuh tempo kepada pemerintah. Selain itu, perusahaan akan memberi pinjaman lain sebesar 100 ribu pound sterling atau 500 ribu dolar dalam bentuk emas untuk penemuan minyak. Konsesi ini berlaku selama 60 tahun dan mencakup sekitar 360 ribu mil persegi. Pada tanggal 29 Mei 1933, perjanjian itu ditandatangani. Ibnu Saud telah memenangkan pembayaran tunai yang sangat besar yang dia inginkan. Raja dan menteri keuangannya juga bersikeras pada persyaratan agar sokal bergerak secepat mungkin. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah bagaimana mendapatkan emas sebanyak itu sebagai pembayaran. Karena Amerika baru saja keluar dari standar emas. Upaya sokal untuk mengirimkan emas langsung dari Amerika Serikat ditolak oleh asisten Menteri Keuangan Dean Aheson. Tetapi akhirnya kantor garanti trust di London bertindak atas nama sokal memperoleh 35 ribu emas dari Royal Mint Inggris dan mereka diangkut ke Arab Saudi dalam tujuh kotak di atas kapal milik PNO Lions. Kehati-hatian telah diambil bahwa semua koin memiliki rupa seorang Raja Inggris laki-laki dan bukan Ratu Victoria yang dikhawatirkan akan mendevaluasi mereka dalam masyarakat Arab Saudi yang didominasi laki-laki. Perolehan konsesi oleh perusahaan Amerika pasti akan mulai mengubah jaringan kepentingan politik di kawasan itu. Ketika Pilby memberitahu Sir Andrew Ryan, Menteri Inggris bahwa sokal telah memenangkan konsesi dia disambar petir dan wajahnya menjadi gelap karena marah dan kecewa yang menyerangkan Pilby tanpa akhir. Kekalahan Inggris memang menjadi keuntungan Amerika meskipun Washington lambat menyadarinya. Meskipun protes berurangkali dari Sokal, pemerintah Roosevelt menolak untuk membentuk perwakilan diplomatik di Saudi Arabia. Mengulangi terus bahwa hal itu tidak perlu. Baru pada tahun 1939, Duta Besar Amerika Serikat untuk Mesir juga diakreditasi ke Arab Saudi. Dan baru pada tahun 1942, Amerika Serikat mendirikan perwakilan permanen satu orang di Arab Saudi. Anglo-Persia dan perusahaan minyak Irak, IPC, segera menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan menjadi terlalu pemalu dan terlalu kikir. Para anggota IPC saling tuduh tetapi bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada tahun 1936, kelompok tersebut memperoleh konsesi untuk Hizad, bagian Barat Arab Saudi, membentang dari Transjordan hingga Yemen. Persaratannya jauh lebih tinggi daripada yang disepakati tiga tahun sebelumnya oleh Sokal. Satu-satunya kelemahan adalah IPC tidak pernah menemukan minyak di konsesi. Pada tahun 1934 itu, Standard Oil of California sudah sibuk bekerja di Arab Saudi. Perusahaan itu telah mendirikan California Arabian Standard Oil, KASOK, untuk memegang konsesi. Dan berkantor pusat administratif telah didirikan di Jeddah. Di sebuah gedung tinggi dengan banyak balkon dan pembangkit distriknya sendiri. Pemiliknya tidak lain adalah John B. Pilby. Di sisi lain negara itu, pada bulan September 1933, dua ahli geologi Amerika pertama telah tiba di kota Jubaya. Mereka datang ke daerah perbukitan yang telah mereka intai dari Bahrain dan mengidentifikasi struktur geologi yang menjanjikan. Kubah Damam. Itu adalah hamparan pasir dan batu telanjang yang terpencil. Hanya 25 mil dari struktur serupa di Bahrain, tempat Sokal menemukan minyak. Itu adalah tembakan pasti, mereka yakin. Pengeboran dimulai pada musim panas 1934. Terlepas dari optimisme awal, Damam Dom bukanlah bidikan yang pasti. Setengah halusin sumur pertama semuanya gagal. Baik kering atau paling banter menunjukkan sedikit minyak dan gas. Tetapi tidak ada yang komersial. Selama beberapa tahun berikutnya, lebih banyak ahli geologi Amerika tiba. Mereka menyebar melalui padang pasir, sering berpergian dengan unta, dengan pengawalan sepuluh penjaga dan berbagai pemandu. Kondisinya ekstrim. Suhu siang hari akan mencapai 115 derajat, sedangkan malam menjadi sangat dingin. Manajemen Sokal di San Francisco menjadi semakin cemas tentang proyek tersebut. Suasana tentang konsesi Saudi sedemikian rupa. Seorang eksekutif kemudian mengingat bahwa kadang-kadang ada pertanyaan terbuka apakah usaha itu harus ditinggalkan dan sekitar 10 juta dolar yang telah dihabiskan dihapuskan sebagai kerugian total. Namun ada kemungkinan lain yang mengkhawatirkan bahwa Sokal akan menemukan minyak di bagian dunia yang tidak memiliki fasilitas distribusi. Dan pada saat pasar minyak global seperti ekonomi dunia lainnya tertekan dan menderita kelebihan pasokan akut. Dengan kata lain, apa yang akan Sokal lakukan jika benar-benar menemukan minyak bumi di Gurun Arabian? Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam! Terima kasih telah menonton!